Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mawak Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial singkat Cara mengisi rewayat pengalaman kerja Siksi P3K Kemenang tahun 2022 Langsung saja kita coba bahas dan praktikan Caranya teman-teman Tentunya kita harus berpeduman pada surat pengumuman Siksi pelaksanaan calon P3K Kementerian Agama tahun 2022 Coba kita baca pada poin 2 karetria pelamar Terkait dari masalah rewayat pekerjaan atau pengalaman kerja Pada pelamar nona islam Kementerian Agama Di sini dijelaskan adalah pelamar yang telah mengabdi Dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama Sampai dengan penyudi pendapatan P3K Kementerian Agama tahun 2022 Di sini ada kata wajib memiliki pengalaman di bidang kerja Yang relepan dengan jabatan fungsional yang dilemang Sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku Ada kata wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang mengelepan Kita baca lagi untuk persyaratan khusus Juga ada di bagian poin nomor 4 ini Win nomor 1 bagi pelamar jabatan fungsional lainnya wajib Kata wajib lagi memiliki pengalaman kerja dan masih aktif Bekerja di Kementerian Agama yang dibuktikan dengan surat keputusan yang sah Dikecualikan bagi formasi jabatan fungsional lainnya yang dibuka umum Ini khusus tadi kaitannya dengan yang nomor 2 Jadi di sini ada kata wajib memiliki pengalaman kerja Kita kembali ke atas teman-teman Ini belak-belak Yang pelamar lainnya Di sini ada pengalaman lainnya Untuk pelamar lainnya ini Pelamar yang tidak termasuk dalam angka 1 dan 2 Artinya pelamar yang tidak termasuk kategori 2 Dan non-ASN Kementerian Agama Kategori 2 dan non-ASN Kementerian Agama ini Istilahnya Teman-teman yang mengabdi di Kementerian Agama Atau teman-teman yang menghonor di Kementerian Agama Jadi untuk 3 ini selain yang itu teman-teman Selain angka 1 dan 2 di atas Juga wajib di sini memiliki pengalaman di bidang kerja yang akan depan Dengan jabatan fungsional yang dilamar Sesuai dengan pengaturan perundang-undangan Pelamar lainnya juga wajib tadi Di sini memiliki pengalaman bidang kerja yang akan depan tadi Sama dengan dengan ASN Kementerian Agama Untuk pengacuan lainnya tadi Ada di perusahaan khusus Kecuali tadi yang Tak kembali yang khusus Perusahaan khususnya Kecuali tadi yang di sini Yang dibuka formasi umum Yang dibuka umum teman-teman Untuk jabatan fungsional lainnya Yang dibuka umum Dikecualikan Untuk formatnya bisa diunduh Atau didownload teman-teman Di SSCSN BKN Setelah kita login tentunya Di bagian dokumen Di sini Point nomor 3 ada Asli surat keputusan yang sah Dari pejabat yang berenang Di Kementerian Agama Bagi formasi jabatan fungsional lainnya Dikecualikan Bagi pelamar jabatan fungsional lainnya Pada formasi umum Hukuman maksimal 1000 KB Atau 1 MB Denganya bisa di klik di sini teman-teman Ini denganya Silahkan diunduh Klik unduh teman-teman Di sini Untuk melakukan unduh Untuk formatnya Sudah kami unduh Ini formatnya Kita coba buka Jika teman-teman Tidak bisa login Atau belum bisa login Ke SSCSN nya Kami sediakan Untuk format isian Pengalaman kerjanya Di bawah di skripsi Video ini Kami sedang tungkan Link downloadnya Melalui media fair Oke coba kita Bahas teman-teman Pengisiannya Sangat jelas teman-teman Di sini Kita langsung Koplinnya terlebih dahulu Catatan terlebih dahulu Pengalaman kerja Sampaikan wajib Bersesuaian Atau kelepan tadi Atau linear Dengan jabatan Yang akan dilamar Artinya dengan Formasi yang akan Kita lamar Sebanyak yang dicantumkan Dalam tabel Pekerjaan Pada portofolio Pengalaman kerja Jadi akhirnya Bisa lebih dari satu Silahkan nanti Disesuaikan Digabung Dijadikan dalam satu Pail PDF nya Teman-teman Lalu di upload Tadi ke SSCSN BKN Di bagian Nomor ketiga ini Di sini Tanpa matera Teman-teman Korangnya 1000 KB Untuk pengisiannya Di menu Rewayat Kita coba jelaskan Untuk pengisiannya Kita coba Buka kembali Ketangangannya Kita ke atas lagi Teman-teman Ini untuk pengisiannya Kemudian saja Pertama Nama pekerjaan Silahkan disesuaikan Sudah jelas Ketangangannya Oleh kerja Tempat kita bekerja Satuan Satuan bekerja Satuan kerja Silahkan diisi Untuk diskripsi Di sini Maksimal 3000 karakter Untuk penjelasan Diskripsi Pekerjaan Harus menggembangkan Secara singkat Akhirnya Diskripsi pekerjaan Harus menggembangkan Secara singkat Dan jelas Tentang uraian tugas Sesuai pekerjaan Yang telah dilakukan Singkat saja Teman-teman Dan jelas Kalimatnya Karena maksimalnya 3000 karakter Untuk pengalaman kerja Tengah pekerjaannya Silahkan tambah Di sini Boleh lebih dari Satu Sesuai dengan Surat keputusan Yang sah Dari pejabat Yang bermenang Atau tempat Kita bekerja Cara mengisinya Di sini Teman-teman Melihat pekerjaan Diunggupkan Berdasarkan Melihat pekerjaan Saat ini Terkini Sampai dengan Melihat pekerjaan Sebelumnya Jadi diunggupkan Teman-teman Dari yang terakhir Sampai yang sebelumnya Seperti ini Contohnya Jadi tadi Dibuktikan dengan Surat seperti ini Surat buktinya Sampai dengan Pengalaman kerja Coba kita isi Contohkan DSS TSNTKN Ini sudah kami Contohkan Satu Yang terakhir Terlebih dahulu Diisi Baru Mohon maaf Diisi yang saat ini Terlebih dahulu Baru yang terakhir Ini yang saat ini Jadi diulangi tadi Relat pekerjaan Diisi dari pekerjaan Saat ini Sampai dengan Relat pekerjaan Sebelumnya Kita isi Relat pekerjaan Sebelumnya Tambah Instansinya Silahkan disesuaikan Tempat kita Bekerja Di sini kami Contohkan Sama Instansinya Kementerian Agama Nama Tempat kita Bekerja TASATKAR Satuan kerjanya Madenesa Silahkan Nanti disesuaikan Dengan tempat Teman-teman Bekerja Jabatan Pengatur Keuangan Tangga mulanya Jika tahunnya Jauh Teman-teman Tinggal diklik Tahunnya Supaya singkat Misalnya Tahun 2020 Tahun 2019 Jika lebih jauh Dari tahun itu Silahkan diklik Di bagian sini Teman-teman Kami contohkan 2011 Januari Tanggal 1 Tanggal selesainya 2021 Desember 31 Gaji pokoknya Silahkan disesuaikan Gaji pokoknya Sesuai dengan Surat keterangan tadi Berapa Biasanya ini Gaji pokok Saat ini Atau yang terakhir Nomornya Nomor surat keputusan Surat keterangan tadi Silahkan disesuaikan Contoh saja Nomornya Tangganya Desember Misalnya tangga Hari ini Tanggal 24 Pejabat Disini siapa Yang mana Yang ditangani Bisa Kepala MTSN 1 10 Sungai Selatan Klik simpan Oke Jadi seperti ini Teman-teman Isiannya Silahkan Di Pengutkan saja Jadi seperti ini Teman-teman Tinggal diisi saja Pekerjaan yang ada Lewat kerjaan kita Setelah itu Baru diunggah Untuk dokumennya Untuk pengunggahan dokumen tadi Disini Poinnya Yang nomor 3 Tanpa matengai Maksimal 1000 KB Atau 1 Imbi Untuk file PDF-nya Digabungkan Dalam satu file PDF Teman-teman Yang pertama ini Portfolio Pohon kerja Yang kedua Surat keterangannya Jika lebih dari 1 Surat keterangan ini Gabungkan saja File-nya teman-teman Yang digabungkan Didikan dalam Satu PDF Untuk lebih jelas Dan Tepatnya Teman-teman Silahkan langsung Ditanyakan Kepada pihak terkait Terkait dengan Siksi Penerimaan P3K Di tahun ini Panitia Penyelenggangannya Di daerah masing-masing Atau Kabupaten Kotanya Maaf Jika ada penjelisian Yang kurang tepat Atau ada yang salah Semoga ada manfaatnya Yang kata Bila Taufik Wa'idah Assalamualaikum Warahmatullahi Wa'ala Barakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton